Inilah Injil suci menurut Yohannes Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapak yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepada aku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapak yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepada aku, ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Berkira-kira Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mendengarlah dengan telinga hatimu, agar keluargamu selamat, hidupmu indah, dan duniamu penuh damai sejahtera. Inilah tema hari komunikasi sedunia, yang dikeluarkan oleh Bapak suci kita, Paus Franciscus tahun ini. Keluarga harmonis, akan terbentuk, oleh karena ada budaya, saling mau mendengarkan satu sama lain. Budaya mendengarkan itu, berdimensi cinta. Oleh sebab itu, maka, janganlah buru-buru menghakimi, sebelum, kita mendengarkan, seluruh isi hati, dari orang yang berbicara itu. Engkau mendengarkan memang dengan telinga, tapi pahamilah, isi hatinya dengan hatimu. Pahamilah dengan hatimu, setiap suara, yang keluar dari bibirnya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan adalah hal yang penting, agar apa yang sudah dirintis, di dalam keluarga itu, yang kita harapkan, awet dalam cinta kasih, dapat terjadi. Kemauan saling mendengarkan satu sama lain, mengawetkan cinta kasih, di dalam keluarga tersebut. Dan tentunya hidup akan menjadi indah, apabila ada saling pengertian, saling memahami satu sama lain. pribadi yang ada di dalam hidup kita, akan semakin bisa kita kenal, dan komunikasi tidak akan terjadi kesalahpahaman, apabila kita mampu untuk mau mendengarkan, dan akhirnya paham, akan apa yang dimiliki oleh pasangan kita, di dalam pasangan bicara itu, sehingga terjadilah, saling paham, saling mengerti. Banyak perbedaan yang ada di dunia ini. Sejak semula pria dan wanita pun, sudah diciptakan berbeda. Tentunya juga memiliki bahasa-bahasa, untuk mengungkapkan sesuatu pun secara berbeda. Namun apabila komunikasi saling terjadi, mau mendengarkan, maka akan terjadi, saling paham, dan mau mengerti satu sama lain. Maka perlu diketahui secara bersama-sama, bagi kaum pria, untuk mengerti bahasa-bahasa dari perempuan, sebab men from Mars, women from Venus. Manusia dari Mars, penuh dengan energi, meletup-letup dan bergelora, lugas, tetapi women from Venus, sejuk dan halus dan lembut dalam, kepribadian dan berkata-kata. Dan ini ada perbedaan yang perlu kita ketahui secara bersama, untuk mau saling mengenal, mengerti dan memahami. Sehingga ketika perempuan berkata, orapopo, enggak popo, itu berarti ada apa-apa. Saya sedang kesal, sedih, atau marah. Pergi sana. Artinya, jangan pergi, temani aku. Tinggalkan aku sendirian. di dalam hatinya dia mau berkata, jangan tinggalkan aku. Sedangkan para pria tidak semua menangkap bahasa roh semacam ini, yang terlalu lembut dan halus. Para pria akan menangkap sebagai lugas, suruh pergi, suruh pergi ya pergi, tinggalkan ya tinggalkan. Namun inilah yang perlu diketahui bagi kaum Adam, bahasa perempuan ada yang halus semacam ini, dan kita mesti mengerti dan memahami. Dan perempuan juga harus mengerti, tidak semua pria bisa mengerti bahasa halus seperti ini. Butuh kelugasan dan ketegasan. Dan saudara-saudari yang terkasih, tentunya juga, bahwa kerap kali, ada miskomunikasi, itu karena kurang mengenal satu sama lain, dan tidak mau mendengarkan. Bagi pria, berdiam, menanggung bebannya sendiri, itu adalah hal yang biasa. Tetapi bagi perempuan, berceritalah, berbagilah, ini ada aku di sampingmu. Sehingga, ketika perempuan itu, banyak sekali bercerita, ngomong, ngomel, itu bukan salahnya dia. Sebab itulah, bahwa dia ingin berkata, aku ingin berbagi, dan ingin bercerita, temani aku, dengarkanlah aku. Bukan seorang yang cerewet, tetapi itulah, yang didesain oleh Tuhan, bahwa memiliki, kebiasaan untuk, bercerita, berkata-kata. Dan kitalah, kaum Adam yang mesti mengerti akan hal itu. Sehingga kita, mesti mensendengkan telinga kita, mau mendengarkan, setiap kata, yang terlontar, dari kekasih kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mampu, untuk saling memahami, dan mendengarkan, satu sama lain, dengan pengenalan, secara mendalam, akan karakter, dari masing-masing, maka damailah, hati kita. sebab akhirnya, ada kesaling pahaman, satu sama lain, kesaling mengertian, satu sama lain, sehingga tidak mungkin, akan terjadi, sebuah cekcok. Sebab kita, bisa memahami, apa, yang ada di kedalaman hati, dari pasangan kita. Dan dunia ini, akan menjadi damai sejahtera, apabila, setiap pribadi, senantiasa, mau mendengarkan. Dan karena, dengan mendengarkan itu, maka kita, bisa tahu, apa, yang menjadi maksud, terdalam. Dan kita, akan bisa, mengerti, akan suara Tuhan pula, mengenali suara Tuhan, karena kita sering, mau mendengarkan. Dengan demikian, kita pun, bisa satu, pikiran dengan Allah, mengenali kehendak Allah. Dengan seringnya, kita mau mendengarkan, satu sama lain. Dengan demikian, maka kita, akan semakin kuat, di dalam cinta. Kasih itu, akan menjadi, lebih kuat, dan makin, mempererat, dan mempersatukan. Saudara-saudari, yang terkasih, bagaimana, ketika kita, saling berkomunikasi, dengan baik, mau mendengarkan, maka kasih itu, semakin kuat, kasih itu, akan bertumbuh, dan semakin, mempersatukan. Dan kasih itu, sungguh mempersatukan, seperti Bapak, dan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang satu, oleh karena kasih. Dan sesungguhnya, setiap pribadi, yang setelah menikah, oleh karena kasih, itulah, dipersatukan. Dan, sebagaimana kasih itu, mempersatukan, maka, sebenarnya, kita bisa melihat pula, bahwa ada tanda, di dalam tubuh kita, bahwa kasih itu, mempersatukan. Bagaimana tanda itu? Mari kita coba, bereksperimen. Silakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang terkasih, membuka tangannya, ya, lalu kemudian, melipat, jari tengah. Lalu kemudian, kita setangkupkan, jari-jari kita. Sekarang, mari kita coba, lepas satu persatu. Jempol, kita lepas. Bisa ya, bisa. Telunjuk, bisa. Nah, kelingking, bisa. Sekarang coba, lepas jari manisnya. Dengan penuh, sekuat tenaga. Nah, kalau berpasangan, dengan suami istri, silakan, saling menempelkan, yang satu kiri, yang satu kanan, gitu ya. Dicoba. Papa, dengan mamanya, menempelkan. Supama papanya, tangan kanan, mamanya tangan kiri, ditempelkan. Coba saling dilepaskan, jari manisnya itu. Susah kan? Setengah mati. Lepasnya, susah sekali. Ya. Maka dari itu, mengapa di dalam pernikahan, cincin diletakkan di, jari manis. Sebab, rekatnya, perkawinan itu, adalah seperti jari manis, yang menempel ini. Menjadi satu, terus menerus, dalam keabadian. Tidak terpisahkan. jempol melambangkan orang tua, atau mertua. Mertuanya sering, ngedumel, terus ngamuk, mudah untuk lepas. Telunjuk anak-anak, dia pasti akan berpisah, dengan kita, dengan pasangan hidupnya. kelingking keluarga, dan harta benda yang ada, hal yang sangat juga mudah, untuk dilepaskan. Tetapi, pasangan hidup, seperti jari manis ini, akan sulit, untuk kita lepaskan. Dan, karena kasih itulah, yang mempersatukan, dan oleh karena terus-menerus, mau mendengarkan, maka terjadilah, persatuan yang semakin intens, saling mengenal, saling paham, dan saling mengerti, satu sama lain. Sehingga, kesatuan ini, akan terus terjaga, dalam keabadian. Sebagaimana, Kristus sendiri, dan Bapak adalah satu. Dan oleh karena kita, dipersatukan oleh karena, Kristus dalam sakramen yang ada, maka persatuan itu, akan abadi, dalam komitmen dan kesetiaan kita, hingga, akhirnya, kita pun, bersatu, dengan Bapak di surga. Tuhan memberkati kita semua.